Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Syahrir membagikan ratusan alat perlindungan diri atau APD dan ribuan masker untuk tenaga kesehatan dari RSUD Soreang Alisan, RSKS Lapkes Provinsi Jawa Barat, serta Rumah Sakit Hasan Sadikin Pandu. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Syahrir membagikan ratusan alat perlindungan diri atau APD dan ribuan masker untuk tenaga kesehatan di RSUD Soreang Alisan, RSKK sebagai pengolah isolasi BPSDM Lapkes Provinsi Jawa Barat, serta Rumah Sakit Hasan Sadikin Pandu. Masing-masing titik mendapatkan 192 hasmat dan 1.200 masker jenis KN95. Syahrir mengatakan kondisi penyebaran COVID-19 saat ini sedang meningkat di Jawa Barat, sehingga perlu perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan alat proteksi, khususnya bagi para tenaga kesehatan yang berperan penting dalam melayani pasien yang terpapar COVID-19. Meskipun belum memenuhi kebutuhan rumah sakit secara signifikan, Syahrir berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat besar bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan kesehatan. Ya ini ada bantuan APD untuk nakes dan masker N95, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para nakes di RSUD. Memang di tengah pandemi COVID-19 ini sangat tinggi, pasti APD ini walaupun jumlahnya sedikit, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi RSUD Oto Iskandar di Nata. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengapresiasi bantuan APD dan masker yang diberikan bagi tenaga kesehatan di wilayahnya. Dadang mengatakan bantuan tersebut akan sangat bermanfaat dalam meminimalisir peningkatan COVID-19 khususnya yang ada di Kabupaten Bandung, sebab hingga Desember nanti ditargetkan sebanyak 2,4 juta warganya akan mendapatkan vaksinasi. Untuk ini salah satu upaya yang luar biasa, saya sangat apresiasi dan ucapkan terima kasih. Semoga alat ini bisa membantu untuk para nakes kita yang akan kita laksanakan ke depan itu adalah vaksinasi ya. Di samping ada testing, tracing, dan treatment, juga ada vaksinasi yang akan kita juga biar. Humas DPRD Provinsi, Jawa Barat melaporkan. Jawa Barat melaporkan.